Fokus 2 laga sisa, persiapkan tim untuk musim depan Persebaya harus mengakui keunggulan tim Tuan Rumah Persib Bandung pada matchday 32 BRI Liga 1 2023-2024 dalam laga di Stadion Sijalak Harupat sore tadi, tanggal 20 April 2024, Bajol Ijo kalah 1-3 Striker Maung Bandung David Da Silva mencetak hat-trick, satu-satunya gol persebaya diciptakan Dusan Stefanovic melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti Seiring berjalannya pertandingan, Persib menjadi tim yang sangat kuat, bukan hanya starting eleven saja, tapi seluruh skuadnya Sekarang kami fokus untuk pertandingan berikutnya, dua laga terakhir yang semuanya dikandang Kami juga sudah aman dari degradasi, sehingga bisa mempersiapkan tim yang kuat untuk musim depan dengan pemain yang lebih baik, Papar Munster Dengan kekalahan dari Persib, poin persebaya tetap 39, tergusur ke peringkat 12 Namun, karena dalam pertandingan lain Persita bermain seri melawan Persik maka posisi persebaya secara matematis aman dari degradasi Persebaya tidak boleh terpuruk di Liga, seharusnya tidak boleh dalam posisi seperti saat ini itu akan kami ubah musim depan, tegas Munster Persebaya dicukur Persib, Bonek langsung sorot tajam, sang striker dibandingkan dengan sosok mantan Kekalahan persebaya Surabaya atas Persib Bandung di pekan ke-32 Liga 1 2023 tengah mendapat sorotan tajam dari Bonek Mania Dilansir Tribunmau.com dari unggahan Instagram resmi klub tampak Bonek menyindir kinerja dari striker persebaya Surabaya, yakni Paulo Henrique Paulo Henrique dianggap kurang berkontribusi di laga kali ini dimana perannya masih kalah jauh dari samantan dari persebaya Surabaya yakni David Dasilva yang mencetak hat-trick untuk Persib Bandung Tak mencetak gol, Paulo Henrique yang tampak sering memprotes wasit saat laga persebaya Surabaya melawan Persib Bandung juga disorot oleh Bonek Jaja punya kans besar-besar temani Bruno Moreira di persebaya Surabaya musim depan segini persentasenya Jika ingin mendongkrak performa pada musim depan tim yang musim ini dilatih Paul Munster itu wajib untuk memperkuat skuad mereka Persebaya memiliki modal berharga untuk merangkai skuad yang akan dimainkan pada musim depan itu karena mereka baru saja mengamankan jasa Bruno Moreira Kabarnya Jaja masuk buruan Persebaya dilansir transfermak yang menayangkan di lamannya pemain asal Brasil itu punya peluang 55% untuk merapat ke persebaya Namun, untuk menyeberangkan pemain 29 tahun itu dari Madura ke Surabaya tak semudah naik mobil melewati jembatan Suramadu Seperti diketahui, Jaja saat ini masih menjadi pemain tengah andalan Madura United Jaja musim ini sangat menonjol di lini tengah tim kebanggaan warga Pulau Garam itu dengan raihan 8 gol dan 6 umpan gol dari 26 pertandingan Selain itu, untuk menarik minat Jaja berlabuh ke Persebaya juga butuh kocek yang dalam mengingat eks pemain timnas Brasil U20 itu punya nilai pasar mencapai 7,82 miliar Patut ditunggu pergerakan manajemen Persebaya untuk memperkuat skuad mereka musim depan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!